Halo sahabat, pada hari ini saya akan ajak sahabat, ini datang ke rumahnya mas Ade, pemilik dari elang golden eagle ya? Jadi elang emas atau golden eagle gitu, jadi elang golden eagle itu dibelakang saya itu yang kemarin sempet viral juga elang senilai 300 juta Saya pengen tahu langsung penampakannya seperti apa dan cerita dan pengen tahu ceritanya seperti apa dan semuanya gitu Ini mas Ade, elangnya jenis apa nih? Golden eagle umurnya 10 bulan jenis kelamin betina 10 bulan udah segede apa ya, ini lebih gede dari ayam jago, lebih gede dari elang dada putih juga, lebih gede dari elang Indonesia senilai lihat elang laut itu Sama ini udah besaran ini, sementara ini masih bisa besar lagi nanti Maksimal 8 kilo, saat ini beratnya berapa? Ini 5 kilo 5 kilo, berarti masih ada 3 kilo lagi Ini termasuk jenis elang yang terbesar ya di dunia, termasuk yang nomor berapa terbesar itu? Nomor 3 lah Nomor 3 Apa, ini dia dari mana asal mau asalnya golden eagle ini? Dari Ceko, ini kan kalau elang golden ini kan Asia juga ada, Eropa juga ada, tapi dia jenis yang Eropa Ini jenis Eropa, nah udah berapa lama nih Miara Mas? Udah baru 6 bulan ini Baru 6 bulan? Iya Berarti pas masih datang masih piyik ya? Iya, masih bulu kapas Masih bulu kapas? Iya, bulu kapas Berarti itu dirawat sendiri? Iya, saya rawat sendiri Oh berarti dia jinak ya? Iya, dia bonding ada Iya, dari bonding, dari sananya juga sih Sebenarnya kalau misalnya dia nggak jinak, mungkin dia alamnya termasuk predator kan? Termasuk binatang yang predator dan galak Iya, galak Saya kemarin deket sama elang laut, itu ada kandangnya gitu Dia terbang langsung menghajar ini Mas Jadi saya ngebayangin kalau nggak ada kandang, ya kita kesikat gitu Kalau ini nggak sih, ini jenisnya dia tau mana yang manusia mana yang itu Artinya memang, karena ini kan piaraan ya? Iya, iya Artinya piaraan gitu Makanannya apa dia nih? Kalau saat ini musim panas, marmut Musim panas, marmut Tapi kalau masih musim hujan, saya kasih puyuh Kasih puyuh Iya Dia makannya itu seperti ditelen Atau dia, maksudnya telan bulat-bulat ya? Atau dia diambilin dagingnya aja dan tulangnya Di dagingnya, dicapi-capi semua sih Sama tulangnya juga Sama tulang, tapi dia kalau bulu nggak makan? Nggak Nggak makan ya, jadi dia cuma Satu hari makan bisa berapa kali? Kalau satu kali cuma standarnya itu 4 gram Eh, 4 oz 4 oz ya Berarti ibatnya 10% dari berat badannya Berat badannya ya Dia makan ikan nggak sih? Nggak Dia nggak makan ikan Dia makan daging Nah dagingnya itu terserah kita Artinya mungkin makan marmut Mungkin tikus Mungkin ayam Mungkin apa Atau memang dia marmut terus Cuma sementara ini saya kasih marmut juga aja Ada alasan tertentu nggak? Misalnya kayak memang Menghindari apa Atau apa Kalau nggak Takutnya kan ini musim panas Gitu nanti kena Takutnya Unggas-unggas Gampang kena virus Oh iya bisa terutama penyakit ya Kalau tikus putih makan nggak dia? Makan juga Tapi kan tikus putih Maksudnya Kebanyakan itu loh Apa? Maksudnya makan Oh jadi kebanyakan Kalau marmut cukup satu ya? Cukup satu aja Sama jeroannya nggak dia? Nggak Oh jadi kita marmut yang sudah mati Jeroannya dilahir Jadi dia makan dagingnya saja? Makan dagingnya aja Oh iya Masa lagi Minumnya dia seperti apa? Itu tempat Ada tempat minumnya Dia hanya minum waktu dia suka nyebur? Minum sama jebur juga Oh dia nyebur juga? Iya Terus petengger Terus manas ini Ini kalau bilang dari kandangnya Berarti ada kandang yang terbukanya Sama kandang yang tertutup Nah jadi dia itu bisa mau jemuran Dia bisa Terus kalau Nah tidurnya dia lebih suka tempat yang terbuka Atau dia kesana? Tutup Di tempat yang tertutup Tempat tertutup ya? Iya Dia suka teriak-teriak nggak suaranya Maksudnya teriak yang Apa ya? Burung itu apa ya? Yang intrin Iya Ini suka sih kalau misalnya kita mau ngasih makan gitu Terus dia suka pelengging panjang nggak? Misalnya kayak mungkin manggil temennya atau apa Nggak ya? Belum Oh belum karena ini relatif masih Masih anak kan? Anak menuju remaja ya? Iya masih belum ya Suaranya belum Kan kalau elang itu umurnya kan panjang-panjang tuh Ada yang sampai Ada yang 20 tahun 40 tahun Nah ini mungkin jenis yang lebih panjang lagi umurnya ya? 40 lebih lah Sampai 40 lebih 40 lebih Paruhnya dia Saya nggak tahu mungkin Beda beberapa jenis Kan ada elang yang paruhnya manjang Terus sampai dia harus gigit-gigit apa Supaya menumpul Itu benar nggak sih begitu? Benar Masalah kok elang itu tambah tua tambah manjang Manjang Nanti kalau misalnya dia tuh Umur sesuai 40 tahun Nanti Paruhnya juga dilepas Jadi memang suka mencoba untuk Gimana caranya supaya Biar paruhnya hendak Nah termasuk cakar Cakar ini kan elang kan memang cakar elang itu Kekuatannya di cakar Jadi kita kalau handle Biasanya pakai glove gitu Lagi glove Lagi glove Sama apa Seandainya nggak pakai Misalnya dia pernah nggak eksiden sekali Apa Mungkin dia nemplok Terus karena dia nggak sengaja Sampai luka robek atau apa Pernah sekali sih Cuma di sini Itu gara-gara Salah Masihnya di sini Terus muncetnya di sini Ya bolong sikit sih Karena ini kuat ya Bukan kuat Tajam Tajam Belum lagi kalau memang dia benar-benar berniat Tadi dia berniat Tadi dia berniat memang nyakar ya Padul-benar sangat kuat sekali kan Sangat kuat Tapi dia cuma nggak sengaja Jadi dia nggak sengaja Kalau kita mandiin Kalau masa dia mandiin Ini dipakai cairan tertutup Atau air aja Atau mungkin ada sampo khusus Ada sampo pakenya Sampo total Sampo memang buat Khusus burung Khusus burung Untuk menghindari kutu dan lain-lain Kutu Biar sama bulunya biar bagus Mengkilap Terus proses pelatihan Ini dilatih Tertentu nggak ada Latihan khusus Atau ada kayak Ada misalnya Fly to me Atau free fly Kalau dari elang Khusus yang golden eagle ini Apa? Ya JTTF Atau TR Sama FR Oh Itu Pakai fluid Atau apa? Kalau saya nggak pakai sih Standard Standard aja Paling dipanggil namanya Dia mengenali wajah kita Sebagai pemiliknya Iya Jadi kalau misalnya saya Mau ngasih makan itu Langsung dia bertengkel disana Langsung nggak tahu Udah tahu sih Seandainya saya Kan ini wajahnya asing bagi dia Itu dia akan tetap zinar Oke Bisa juga Atau malah dia nyerang Atau mungkin Dia dipegang nggak apa-apa Tapi dia nggak mau ngikut Artinya ada perbedaan antara saya sama saya Ada sih Perbedaan Bina kan mungkin suatu hari kan perlu ada jam Tadi Siapa tahu bisa besanan Bisa besanan Itu lah Kerjasamalah Masuknya itu Bisa 1 tahun nanti ada yang itu juga Mulai umur berapa dia kira-kira masuk fase dewasa secara kematang secara seksual? 2,5 tahun 2,5 tahun 2,5 tahun Apakah nanti dia akan ganti bulu menjadi warnanya beda atau gimana? Ganti bulu warna beda Ini kan coklat Tadi dia muting ke coklat ke hitam-hitaman Banyak hitam ya Lebih banyak hitam ya Lebih banyak hitam Oh iya Standar kandang Kandangnya memang ada standar khususnya nggak terbuat dari apa Dan ukurannya berapa Ada standar minimum Kalau ini standar ukuran untuk breading hasilnya Untuk breading 7x5 tingginya 4 meter Tapi kalau misalnya untuk di handle itu cuma 3x4 aja udah cukup 3x4 tapi dia kadang-kadang perlu kita ajak latihan Latihan di luar gitu Latihan di luar Standarnya segini ada pasangannya dia sudah mau ya Sudah mau untuk breading Sudah untuk breading Sudah untuk breading 7x5 atasnya 4 Ya tentu kalau lebih besar pun lebih nggak apa-apa kan Sama kawatnya nih Saya kalau misalnya burung paru bengkok ini mungkin nggak bisa nih Karena kan di Kalau dia nggak ya Nggak Cuma dia kan cuma Gimana namanya dia dari menetas sampai di kandang terus Artinya dia paling Dia kan memang parunya nggak akan Bisa matahin kawat Nggak ya beda sama paru bengkok kan Paling dia mungkin terbang cuma Misalnya yang kermis ini sambil Cuma dibawah Gini aja sih Cuma main-main aja sih ya Seandainya ada burung lain Yang satu kandang sama dia Kemungkinan besar pasti akan diserang ya Karena dia predator ya Predator Ya jadi sahabat begitulah kira-kira penanganan atau proses penyara golden eagle ini Memang yang namanya binatang dengan kekuatan besar seperti ini memang harus hati-hati tetap safety nya tetap harus terjaga Dan jangan sampai juga si elah ini merasa teracam dan dia jadi stress Nah ini kalau ada sahabat yang ingin cari tahu lebih lanjut mengenai golden eagle ini atau mungkin ada yang berniat untuk mengadopsinya nanti bisa langsung sama Mas Ade Oke yang mau pimpin Mas Ade kemana? Ke WhatsApp langsung Ke WhatsApp langsung Ke WhatsApp langsung Berapa teman-teman Mas Ade? 085-641-111010 Ya bisa langsung ke sini aja Kemudian Mas Ade ada di Semarang posisi Oke terima kasih Mas Ade sudah meluangkan waktu Juga namanya siapa tadi? Pudu Pudu, terima kasih Pudu Udah mau diliput di Bukai Jaya Salam sampai ketemu